Pemirsa Ustadz Abdul Somad atau biasa dipanggil UAS melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat untuk memberikan ceramah di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya di Pontianak, UAS juga diminta memberikan doa kepada cucu pertama Gubernur Kalbar saat hadir di Pandopo Gubernur. Kedatangan Ustadz Abdul Somad yang akrab dipanggil UAS ini disambut hangat oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tia Norsan di Pandopo Gubernur Kalimantan Barat. Pada kunjungannya di Pandopo Gubernur Kalimantan Barat Ustadz Abdul Somad juga diminta memberikan doa kepada cucu pertama Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji dari putri sulungnya Dita Damayanti Pratiwi agar kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Usai memberikan doa, Ustadz Abdul Somad dijamu makan malam oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya selama tiga hari di Kalimantan Barat, UAS beserta rombongan mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Kalimantan Barat, khususnya mempawah Ketapang dan Kabupaten Kuburaya yang sangat semangat untuk menghadiri tausiah bersama UAS. Dari Pontianak, Barlian Pasore, AINews melaporkan.